Intro Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Semoga sekali saya Asyadika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga Nah keluarga Indonesia, jadi orang tua itu pasti setiap tahapnya ada hal baru yang harus kita pelajari, ada aja PR-nya mulai dari anak yang susah makan, anak yang mungkin harus toilet trending sampai anak untuk kita ajarkan bisa tidur sendiri Nah ini nih, rada-rada sulit nih kadang-kadang apalagi kalau kita sudah mulai terlambat membiasakan anak kita untuk tidur sendiri biasanya akan jadi PR yang cukup panjang Nah gimana caranya? Tipsnya apa saja? Kita akan bahas bersama sih kalau kita anti Jopita Langsung kita sapa? Onti, apa kabar? Halo Adika, luar biasa baik Oke Dika gimana kabarnya? Aku baik, luar biasa Udah semangat mau kasih tips buat teman-teman di rumah ya Semangat Onti, ini ada satu hal yang jadi PR orang tua Biar setiap tahap usia anak, orang tua tuh ada aja pekerjaan rumahnya nih Betul banget Tadi makan, terus toilet trending, tidur sendiri Ini juga satu PR yang cukup merepotkan kadang-kadang Perlu effort Nah sebenarnya, seberapa penting anak itu kita ajarkan mulai tidur sendiri? Sebetulnya untuk anak-anak kita ajarkan tidur sendiri itu cukup penting nih Kak Karena itu memang bermanfaat untuk si anak itu sendiri untuknya Nah manfaatnya nih banyak sekali Mulai dari yang pertama, mereka tidurnya jauh lebih nyenyak harusnya Karena kalau dia tidur sendiri, itu kan berarti memang satu tempat tidur khusus buat dia Tidak dibagi sama orang tuanya Jadi terhindar dari contohnya nanti misalnya Kadang-kadang kita tidak sadar kalau tidur nimpak dia lah Nanti dia kemudian space-nya jadi lebih kecil terus terguling lah gitu ya Jadi sebetulnya lebih nyaman Kalau kita lihat dari secara fisik keuntungannya itu Nah berikutnya adalah melatih juga anak itu punya rasa percaya diri sejak kecil Karena begitu dia punya kamar sendiri, dia merasa bahwa ini ruang saya Terus kemudian saya bisa Nah kata-kata saya bisa untuk bisa tidur sendiri itu kayak Membuat si anak itu merasa bangga dengan dirinya Nah perasaan banggakan dirinya ini membuat dia kan lebih percaya diri gitu Nah berikutnya juga melatih anak bahwa setiap orang itu punya privacy atau ruangnya masing-masing Jadi melatih anak sebetulnya untuk tahap di mana dia bisa menghargai orang lain gitu Misalnya contohnya, dia tahu nih ruang sendiri, ruangnya dia Jadi kalau dia masuk kamar orang lain, kamar kakaknya atau orang tuanya Ada aturan-aturannya misalnya ketok kamar terlebih dahulu Karena dia tahu batasan antara diri dia dengan orang lain Nah kalau kita sudah harus terpisah, di usia berapa sebenarnya sudah bisa nih kita ajarkan anak untuk bisa tidak terpisah dengan ruangan berbeda dari orang tuanya? Ya sebetulnya kalau dibilang ideal itu usia sekolah yaitu SD Oh oke Iya betul, tapi kalau dari sebelum itu pun sebetulnya baik juga dilakukan Karena prinsipnya sebetulnya semakin kecil usia anak itu semakin mudah membuat dia Sebenarnya lebih mudah ya? Membuat dia mau kamar sendiri Iya dibandingkan kalau dia usianya bertambah gitu Dia pasti sudah banyak informasi-informasi yang masuk Misalnya aku takut gelap lah, dia pernah lihat film horror lah ya kan Jadi lebih banyak informasi yang membuat dia ketakutan semakin dia nggak mau dipisah kamarnya Tapi kalau semakin mudah usianya atau lebih kecil usianya itu lebih gampang Nah kurang lebih sih kalau mau diambil range tadi kan batasan akhirnya di anak usia sekolah atau masuk SD Nah tapi kalau usia terkecilnya adalah begitu dia lepas asi dari orang tuanya Misalnya let's say 2 tahun Sebenarnya kalau sudah lepas asi tidak perlu lagi mungkin bangun untuk minus susu Sudah bisa ya terpisah ruangan dari orang tua Untuk apa sih dampaknya jika mungkin sampai di usia hampir pra remaja ini masih belum terpisah dari orang tua Ada nggak sih dampaknya? Mungkin dari kita kan selama ini melihat apa saja yang tidak nyaman untuk anak Sebenarnya ada juga hubungan suami istri yang terus juga harus dibuat nyaman begitu kan ya Sebenarnya dampak-dampak jika memang tidak bisa terpisah sampai hampir sudah remaja ini apa ya Yang tidak nyaman untuk orang tua atau anak Ya kalau anaknya sudah usia remaja atau bahkan pri remaja gitu ya Itu adalah yang menjadi ketidak nyamanan sebenarnya lebih ke arah privasi itu tadi Dimana kemudian pada saat ayah ibunya memang punya privasi Misalnya contohnya melakukan hubungan suami istri dan sebagainya Nah itu kan menjadi hal yang memang harus menjadi privasi di antara mereka berdua Dan si anak pun kan sudah preteen atau teenagers itu kan mereka perlu misalnya pada saat dia ganti baju Kemudian ganti busana itu kan juga dia memerlukan privasi buat dirinya sendiri Jadi sebetulnya lebih ke arah situ kalau untuk anaknya remaja Nah tapi nanti kita bahas nih Dika karena kan gak semua keluarga itu punya ruangan yang cukup Untuk membagi jumlah anak sesuai dengan kamarnya masing-masing Nah nanti kita bahas nih ya Ini kita bahas nih pasti seru banget dan pastinya akan ada tips yang berharga juga untuk keluarga yang di rumah ya Keluarga jangan kemana-mana tetap bersama kami di Kumpul Keluarga Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax